Intro Dinamika bursa transfer pemain di BRI Liga 1 turut mewarnai perjalanan Persebaya Surabaya. Klub asal kota pahlawan ini bahkan kehilangan mayoritas pemain andalannya. Total sebanyak 17 pemain sudah resmi pergi. Fenomena ini sebenarnya tidak lepas kontrak jangka pendek yang mengikat para pemain tersebut. Mereka hanya dikontrak sampai akhir musim dan kini bebas menentukan pilihan untuk mendapat tawaran klub lain. Apalagi tawaran nilai kontrak dari klub lain itu melonjak naik berkali-kali lipat. Itu juga tidak terlepas dari performa para pemain tersebut dengan Membawa Persebaya Surabaya menembus posisi. Lima besar kelas mena akhir BRI Liga 1. Manager Persebaya Yahya Al-Katiri mengungkapkan bahwa proses negosiasi tidak selalu berjalan dengan lancar saat membicarakan nilai kontrak. Apakah ini pertanda bahwa Persebaya mengalami masalah finansial? Menurut Yahya kata kuncinya Persebaya berpikir rasional versi Persebaya. Bagaimana caranya tim ini juara tanpa harus menghancurkan perusahaan? Persebaya dikatakan bermasalah finansial juga tidak. Karena kalau dikatakan Persebaya bermasalah finansial mungkin sudah banyak pemain terlantar. Ucap Yahya. Pria berusia 39 tahun itu sempat menuturkan bahwa sejumlah pemain meminta kenaikan nilai kontrak mencapai berkali-kali lipat. Persebaya tidak ingin gegabah dengan menuruti permintaan mereka. Berkaca musim lalu Persebaya memilih mengandalkan sejumlah pemain muda. Para pemain asing pun belum berpengalaman. Sehingga manajemen bajul ijo bisa menekan pengeluaran urusan gaji pemain. Sampai jumpa di video selanjutnya.